Chelsea digadang-gadang menjadi pesaing terkuat Liverpool untuk musim depan. Mereka sukses merekrut pemain-pemain yang sedang naik daun. Timo Werner dan Hakim Ziyeh berhasil mereka rekrut. Chelsea belum puas. Mereka masih punya beberapa pemain yang masih menjadi buruan. Tampaknya Chelsea mulai jorjoran dalam belanja pemain. Frank Lampard dipastikan mendaratkan Hakim Ziyeh di tim kota London. Pelatih asal Inggris itu juga menargetkan nama-nama beken seperti Timo Werner dan Ben Chilwell. Cetak gol edisi kali ini, coba memprediksi bagaimana solidnya Chelsea di musim depan. Keeper dan lini belakang Di posisi penjaga gawang akan tetap ditempati oleh Kepa Ariza Balaga. Keeper asal Spanyol ini sudah menjaga gawang Chelsea sejak dua musim yang lalu. Saat itu Chelsea bertransaksi dengan Atletic Bilbao dengan harga 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Artinya Kepa mencatatkan diri sebagai keeper termahal di dunia. Kepa mengalahkan Alisson Becker yang direkrut oleh Liverpool dengan harga 62,5 juta euro atau sekitar 946 miliar rupiah. Dari total 87 laga yang dilakoninya, Kepa telah kebobolan sebanyak 94 duel dan mencatatkan 31 clean sheet. Performanya memang belum sebagus Alisson di Liverpool. Tetapi Chelsea belum berniat untuk mencari keeper baru di bursa transfer kali ini. Back tengah akan diisi oleh Kurt Zouma. Penggawa asal Perancis ini didatangkan Chelsea dari Saint-Étienne saat usianya masih sangat muda. Untuk mematangkan permainannya, dia sempat dipinjamkan ke Stock City di tahun 2017 dan Everton di tahun 2018. Benar saja kemampuannya semakin matang. Pertandingan melawan Ajax Amsterdam pada November tahun lalu menjadi buktinya. Dia menggiring bola melewati lima pemain dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sayang, bola masih melambung di atas mistar gawang tim lawan. Zouma akan ditemani oleh back asal Jerman Antonio Rudiger. Dia dibeli dari AS Roma pada 2017 lalu seharga 35 juta euro atau sekitar 565 miliar rupiah. Dia cukup tenang dalam mengawal pertahanan Chelsea maupun tim Nas Jerman. Di final Piala Konfederasi tahun 2017 lalu, Rudiger terlihat beberapa kali menggagalkan penyerang Chile dengan tackling bersihnya. Kemudian, di posisi back kiri akan diisi oleh Ben Chilwell. Sebenarnya, The Blues ingin mendatangkan Alex Telles dari Porto. Namun, usahanya dijegal oleh Manchester City yang juga menginginkannya. Ben Chilwell sendiri nantinya akan menggantikan posisi Marcos Alonso dan Mersen Palmeri yang tampil kurang memuaskan sepanjang musim ini. Ben memang sukses mengangkat permainan Leicester City. Namanya bahkan disandingkan dengan Andrew Robertson sebagai back kiri terbaik di Liga Inggris. Sementara, di posisi back kanan diisi oleh Rhys James. Pemain asal Inggris ini adalah jebolan Akademi Asli Chelsea. Dia sudah bergabung ke dalam squad Chelsea U18 dan karirnya terus meningkat hingga sekarang. James adalah pemain serbagbuna. Dia merupakan pemain dengan multi posisi seperti back kanan, back kiri, dan back tengah. Sejak promosinya ke squad utama Chelsea di musim ini, dia sudah tampil sebanyak 17 kali di Liga Inggris dan diprediksi diberi kesempatan lebih banyak untuk di musim depan. Lini Tengah Berikutnya, di posisi gelandang bertahan kembali diisi oleh N'Golo Kante. Pemain asal Perancis ini masih merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik di Liga Inggris, bahkan di dunia. Namanya mulai meroket ketika berhasil mengantarkan Leicester menjuarai Liga Inggris untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Kante juga mengantarkan Chelsea menjadi juara Liga Inggris di musim berikutnya. Pergerakan dan staminanya juga sangat menyulitkan lawan untuk memasuki garis pertahanan tim yang dibelanya. Namanya juga tercatat sebagai pemenang Piala Dunia pada dua tahun yang lalu. Berdiri di depan Kante ada Matteo Kovacic. Pemain asal Kroasia ini didatangkan Chelsea dari Real Madrid pada tahun lalu dengan harga 45 juta euro atau sekitar 727 miliar rupiah. Mantan pemain Inter Milan itu dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Kovacic punya kemampuan bertahan dan menyerang yang sama bagusnya. Teknik dalam memberi umpan, menggiring bola, dan memecah kebuntuan juga patut diacungi jempol. Sementara itu, gelandang serang akan ditempati oleh Mason Mount. Penggawa asal Inggris itu merupakan jebolan murni dari Akademi Chelsea. Dia sudah memperkuat Chelsea U18 pada 2015 lalu, lalu dipinjamkan ke VTC dan Derby County. Mason menembus kuat utama The Blues pada tahun 2019 kemarin. Namanya mulai melejit sejak tampil apik di jantung permainan Derby County. Saat itu, Mason Mount hampir membawa Derby County promosi ke Liga Premier Inggris sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Aston Villa. Di musim ini, Mason Mount dipercaya sebagai pilar utama Chelsea ketika berlaga di Liga Premier maupun di Liga Champions. Dia sudah mencetak 6 gol dan 5 asis untuk The Blues. Di prediksi, namanya masih tetap berada di starting line-up Chelsea untuk musim depan. Lini depan Filipe Coutinho dikabarkan menjadi target Chelsea untuk posisi sayap kiri. Penggawa Barcelona yang sedang dipinjamkan ke Bayern München ini mulai masuk ke dalam daftar pembelian Chelsea. Coutinho sendiri sedang gencar mencari klub baru. Sebab namanya tidak masuk dalam kerangka squad utama Barcelona di musim depan. Performa bersama Bayern München juga tidak mampu sebagus saat bermain di Liga Inggris bersama Liverpool. Kembali Nyo Coutinho di Liga Inggris diharapkan mampu mengembalikan performa terbaiknya. Kemudian di posisi sayap kanan ada Hakim Ziyeh. Penggawa asal Maroko ini telah resmi bergabung bersama squad The Blues dan akan bermain di musim depan. Ziyeh diboyong dari Ajax Amsterdam dengan harga 40 juta euro atau sekitar 646 miliar rupiah. Chelsea sendiri sudah merasakan langsung kehebatan Ziyeh di Liga Champions tahun lalu. Saat itu The Blues dibobol lewat aksi tendangan bebas. Total selama membela Ajax, Ziyeh sudah merampungkan 48 gol dan 82 asis di semua kompetisi. Sementara di ujung tombak dipercayakan kepada Timo Werner. Pesepak bola asal Jerman ini tinggal selangkah lagi untuk berseragam Chelsea di musim 2020-2021 mendatang. Kabarnya Chelsea sudah menyanggupi bandrol sebesar 49 juta pounds atau sekitar 870 miliar rupiah sesuai permintaan dari RB Leipzig. Kemampuannya sebagai bomber sudah sangat diperhitungkan di sepak bola Eropa, khususnya di sepak bola Jerman. Di Bundesliga musim lalu, Werner sudah mencatat 25 gol dan 8 asis dalam 30 pertandingan. Werner hanya kalah dari Robert Lewandowski di daftar topscore sementara Bundesliga. Werner juga dinilai cocok dengan skema permainan dari pelatih utama Chelsea, Frank Lampard. Apalagi kehadiran Ziyeh akan mempermudah Werner menerima umpan cantik untuk dieksekusi menjadi sebuah gol. Itulah prediksi starting line-up Chelsea di musim 2020-2021 mendatang. Punya pendapat? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!